Gak tau ya, jadi Taman Macasiloto kan peninggalan dari sejarah ya Ya kalau peninggalan sejarah itu kan, kalau makin lama makin antik Tapi kalau kamu makin lama makin cantik Nah oke teman-teman, teman-teman bisa lihat disini banyak cewek-cewek lagi pada nombor ya Kita akan coba listen channel ke mereka ya Kita akan tanya seputar tangan Padasila Kira-kira pada tau gak ya Kak, permisi kak, lagi sipu gak kak? Boleh minta lakonnya sebenarnya kak? Kita dari konten kreatur, kita mau bikin sosial, bukan sosial sih Kita mau bikin challenge nih kak Boleh minta waktunya sebentar gak kak? Lagi gak sibuk kan? Gak Oke oke Ini kak, jadi challenge-nya gini Ini kan kita akan bikin challenge tentang seputar Taman Padasila ya Kakak, sini dari mana? Adi Werner Berarti orang Tegal asli ya kak? Gak Sini udah lama atau? Baru Oh baru ya, jadi kita mau nanya tentang seputar Pancasila sih kak Nanti kalau misal kakak tau Bisa jawab pertanyaan aku Nanti aku bakal kasih surprise bagi kakak Mau gak? Artinya Iya, pertanyaannya mudah kok Kita paling bakal tanya tentang Tiga pertanyaan Kalau misalnya kakak bisa jawab semuanya Nanti aku bakal kasih surprise Tiga deh Kasih adihnya tiga Mau gak? Kalau dia duduk aja sini kak Gak apa kak Leperan Boleh dimatiin dulu kak handphonenya Oh dia lagi tiktokan guys Oh tiktokan Oh iya, sebenernya boleh kenal dulu namanya siapa kak? Sela Tau ya, mungkin sejarah Pancasila itu tau ya Pertanyaan pertama kak Nih pertanyaan pertama ya Kalau kakak bisa jawab aku kasih hadiah satu Kalau bisa jawab tiga-tiganya Nanti aku bakal kasih tiga lah Kakak tau gak? Pembangunan gedung ini tuh Yang buat itu siapa? Enggak Tau gak? Masa gak tau sih? Kan gak orang Tegal Tau gak yang bangun itu siapa? Kakak orang asli Tegal bukan? Asli Masa gak tau sih yang bikin gedung ini tuh siapa? Emang bener gak tau? Aku udah gak tau ya Yakin nih gak tau? Yakin Aku kasih kesempatan Itu sampai lima loh Kalau misal gak bisa jawab Nanti aku ganti pertanyaan Sebenernya loh, ini hadiahnya surprise loh kak Tau gak nih, aku hitung sampai lima Satu sampai lima ya Kalau gak bisa jawab Kita ganti pertanyaan Satu Dua Tiga Empat Lima Udah ya Berarti toh kak Siateng dia gak bisa jawab ya Kakak tau gak yang bangun itu siapa? Aku masih tau ya Tepang bangunan kak Oke kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Yang bangun semua ini kan atas izin resmi dari wali kota Tegal ya Nah sekarang pertanyaan Yang kedua Siapa nama wakil wali kota Tegal? Namanya siapa? Ayo Wakil wali kota Tegal Masa orang Tegal gak tau sih wali kota Tegal ya Wakil wali kota Kalau wali kotanya tau ya? Wali kotanya siapa? Tidak apa sih Tidak apa sih Tidak apa sih Wali kotanya siapa Ayo? Tidak apa sih Masa gak ada yang tau sih Jangan-jangan kakaknya bukan asli Tegal nih Masa gak ada yang tau sih Ini aku hitung mundur ya Dari lima sampai satu Lima Empat Diga Dua Ayo tebak siapa namanya Siapa namanya kak? Kameramen kasih tau dong Ini kayaknya bukan asli orang Tegal nih Soalnya Dia yang bangun gedung ini aja dia gak tau Terus pertanyaan kedua Dia juga gak tau Nama wakil wali kota Tegal Tau gak kak? Enggak Gak tau? Udah berarti ya Ternyata dia gak tau Nama wakil wali kota Tegal itu Mohamed Jumadi Mohamed Jumadi Kalau wali kota Tegalnya Itu namanya Dedion Supriyono Ya betul gak? Coba cacing aja di google kak Ini pertanyaan yang terakhir loh kak Ini beneran nih Kalau kakak bisa jawab Maka bakat dapet surprise nih Dari akun Langsung Ini pertanyaan yang ketiga Kakak Tau gak perbedaan Taman Pancasila Sama kakak itu apa? Tau gak Perbedaannya apa? Kau gak ada yang tau sih Aduh Gimana tuh Tau gak Perbedaannya apa? Nih waktunya cuma 2 menit loh Aku kasih waktu 2 menit nih Karena ini pertanyaan yang terakhir ya Jadi aku kasih waktu 2 menit Jangan bisik-bisik dong Jawab aja Kalau salah gak apa-apa Gak tau ya Jadi Taman Pancasila itu kan Peninggalan dari sejarah ya Kalau peninggalan sejarah itu kan Kalau makin lama makin antik Tapi kalau kamu makin lama makin cantik Halo gimana guys Ternyata Mereka berdua ini gak ada yang bisa jawab pertanyaan kita guys Jadi ganti apa nih? Bro ganti apa nih? Terkasih kak Tapi oke thank you banget Karena kakak Aku udah niletin waktunya Buat pertanyaan apa ini Tapi tetap kakak kasih Aku kasih hadiah Mau ngajiannya gak? Apa? Mau gak? Tapi tuh Tutup mata dulu Enggak serius Ini serius Ini serius Satu Dua Tiga Yang kakak lihat itu apa? Setelah Matanya ditutup Gelap Gelap Coba sekarang buka Yang kakak lihat itu apa? Gelap Iya seperti masa depan kita Tuhan Tuhan Mampukan saya untuk bagiakan kau Seorang biasa Yang ada untuk kau Sayang Dengar saya bilang Sampu cinta dan sayang Kekotra kan bilang Gak-gak ini serius Ayo Tutup matanya Aku itu satu sampai tiga ya Satu Dua Tidak dulu Satu Dua Tiga Happy Valentine ya Itu dimana cinta Masih ingat tentang Kau Kucerita Yang dulu ada Saat ku senyum Cari yang indah Aku masih ingat selalu Dimana kau menangis Tersantar Kisah muda Dan Ada di Tidak dulu Untuk kau yang tumbuh Saat sayang Sebelumnya Kau kena dikasih Ini kemarin Iya Aku enggak Dikasih Sama siapa Ada cowonya Dikasih Bagus ya Ini kasih kedua ya Oke Thank you banget Karena atas waktunya Karena kakak udah Nyembatin waktu Buat kita ya Thank you banget nih Oke Oh iya Video nya boleh aku upload Di Youtube ya Boleh ya Thank you ya Happy Palenten ya Oke guys Jadi target pertama Akam CTV Nanti diletak Akam CTV Oke guys Jadi target pertama itu gagal ya Tapi tetap kita kasih Karena mereka udah Kita menghargai waktu mereka Karena mereka itu udah nyebutin Waktu buat pertanyaan kita ya Jadi tetap kita kasih Dua-duanya Kebetulan mereka juga Mungkin Karena bumi ya Yang satu sih Kalau yang satu udah dikasih sama Soalnya Oke Kita langsung aja Ketak target kedua Cek bisok Kau adalah alasan Kenapa selamanya Kau adalah alasan Kenapa selamanya Kau adalah alasan Kau nana terindah Yang saya nyanyikan Kau nana anugerah Yang Tuhan Terima kasih telah menonton